Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbiyah jma'in amma ba'di Mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat iman Islam serta sehat walafiat Dan semoga salawat berbonjing salam Tercurahkan kepada Habibana wa nabiya dan Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Hingga zaman terang benderang Seperti sekarang ini Saya akan menyampaikan Tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan Direwetkan dalam sahih al-Bukhari dan muslim Dari Ibn Abbas raduallahu anhumma Ya berkata Nabi SAW bersabda Adalah orang yang paling dermawan Dan beliau Lebih dermawan daripada bulan Ramadan Saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Quran Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan Lalu membacakan kepadanya Al-Quran Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan Daripada angin yang berhembus Hadis ini direwetkan pula oleh Ahmad dengan tambahannya Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya Dan menurut riwayat Al-Bayhaqi dari Aisyah raduallahu anha Rasulullah SAW Jika masuk bulan Ramadan Membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak memberi Allah pun bersifat maha pemurah Allah ta'ala maha pemurah Kedermawanannya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu Seperti bulan Ramadan Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan Juga paling mulia, paling berani Dan amat sempurna dalam segala sifat yang terkuji Kedermawanan beliau pada bulan Ramadan Berlipat ganda dibanding bulan-bulan lainnya Sebagaimana kemurahan rubnya berlipat ganda pada bulan ini Berbagai pelajaran yang dapat diambil Dari berlipat gandanya kedermawanan Nabi SAW Bulan Ramadan Bahwa kesempatan ini amat berharga Dan melipat ganda ke amal kebaikan Membantu orang-orang yang berpuasa dan bersikir Untuk senantiasa taat Agar memperoleh pahala seperti pahala mereka Bagaimana siapa yang membekali orang yang berperang Maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang Dan siapa yang menanggung dengan baik keluarga orang yang berperang Maka ia memperoleh pulap Seperti pahala orang yang berperang Dinyatakan dalam hadith Zaid bin Khalid Dari Nabi SAW Beliau bersabda Barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa Maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu Tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya Adi Sriwayat Ahmad dan Tirmizi Bulan Ramadan adalah saat Allah berderma kepada para hambanya Dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka Terutama Pada Laylatul Qadar Allah Ta'ala melimpahkan kasihnya kepada hambanya yang bersifat kasih Maka barang siapa berderma kepada para hamba Allah Dicaya Allah akan memurah kepadanya Dengan anugerah dan kebaikan Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan Kuasa dan sedekah bila diperjakan bersama-sama Termasuk sebab masuk surga Dinyatakan dalam hadis alih radhiallahu anhu Bahwa Nabi SAW bersabda Sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan Yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam Dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar Maka berdirilah kepada beliau seorang Arab badui Seraya berkata Untuk siapakah ruangan-ruangan itu? Wahai Rasulullah Jawab beliau Untuk siapa saja yang berkata Baik memberi makan Selalu berpuasa dan sholat malam Ketika orang-orang dalam keadaan tidur Hadis riwayatir midi dan Abu Dan Abu Isa berkata Hadis ini gorib Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadan Terkumpul bagi orang mu'min dalam bulan ini Puasa, sholat malam, sedekah, dan perkataan baik Karena pada waktu ini Orang yang berpuasa dilarang Leher perkataan kotor dan perbuatan keju Sedangkan sholat, puasa, dan sedekah Dapat menghantarkan pelakunya kepada Allah Ta'ala Puasa dan sedekah Bila dikerjakan bersama-sama Lebih dapat menghapus dosa-dosa Dan menjauhkan dari Abin Raka Jahannam Terutama Jika ditambah lagi sholat malam Dinyatakan dalam sebuah hadis Bahwa Nabi SAW bersabda Puasa itu merupakan perisai bagi seorang Dari Abin Raka Sebagaimana perisai dalam keperang Ini riwayat Ahmad An-Nasai Dan Ibn Majah dari Usman bin Abi Al-As Juga dirayatkan oleh Ibn Huzaimah Dalam sohihnya Serta dinyatakan sohih oleh Al-Hakim Dan disetujui oleh Az-Zahabi Dirayatkan pula oleh Ahmad Dari Abu Hurairah Bahwa Nabi SAW bersabda Puasa itu perisai Benteng kokoh yang melindungi Seseorang dari Abin Raka Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Sedekah dan sholat di tengah malam Dapat menghapuskan dosa Sebagaimana air memadamkan api Hadis Rewet At-Tirmizi Dan katanya Hadis ini Hasan Dalam puasa Dalam puasa Tentu dapat Kekeliruan Serta kekurangan Dan puasa Dapat menghapuskan dosa-dosa Dengan syarat menjaga diri Dari apa yang mesti dijaga Padahal Kebanyakan puasa Yang dilakukan Kebanyakan orang Tidak terpenuhi Dalam puasanya Itu penjagaan yang semestinya Dan dengan sedekah Kekurangan Dan kekeliruan Yang terjadi Dapat terlengkapi Karena itu Pada akhir Ramadan Diwajibkan Membayar zakat fitrah Untuk mensucikan Orang yang berpuasa Dari perkataan kotor Dan perbuatan kecil Orang yang berpuasa Meninggalkan makan Dan minumnya Jika ia dapat Membantu orang lain Yang berpuasa Agar kuat dengan Makan dan minum Maka kedudukannya Akan sama dengan Orang yang meninggalkan Syahwatnya Karena Allah Memberikan Dan membantunya Kepada orang lain Itu disyariatkan Baginya Memberi hidangan Berbuka kepada Orang yang berpuasa Bersamanya Karena makanan Ketika itu sangat disukainya Maka hendaknya Ia membantu orang lain Dengan makanan tersebut Agar ia termasuk Orang yang memberi Makanan yang disukai Dan karenanya Ia menjadi orang Yang bersyukur kepada Allah Atas nikmat Makanan dan minuman Yang dianugerahkan Kepadanya Dimana sebelumnya Ia tidak memberikan Anugerah tersebut Sungguh nikmat ini Hanya leda betik Atau hui nilainya Ketika tidak didapatkan Semoga Allah Melimpahkan taufiknya Kepada kita semua Salam dan salam Semoga Senantiasa Ditempahkan kepada Allah Kepada Nabi kita Muhammad Sebenarnya keluarga Dan sahabatnya Mubilahi taufikul hidayah Dan yang benar Datangnya dari Allah Dan yang salah Dari saya Dari saya perbadi Mohon maaf Bila Salah kata Dan yang tidak berkenan di hati Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh